Saya akan berbincang bersama dengan Pak Surya Dharma, Head of Research PT. Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Surya, selamat pagi, apa kabar? Pagi, Prisa, baik. Sudah lama ya, Pak, ya? Kita tidak berbincang pagi-pagi. Iya, nih. Terima kasih untuk waktunya. Ini adalah waktu yang tepat, momen di mana indeks harga saham gabungan. Rekor lagi, meskipun rekornya naik tipis saja setelah sempat, apa ya? Agak terseok-seok ya di awal-awal. Mungkin profit-tech, ya? Iya. Rupiahnya nih, Pak, yang tertekan dari Rp14.100an kemarin menguat signifikan turun dalam Rp14.200an saat ini. Apakah ini faktor dari eksternal karena yield yang cenderung menguat membuat beberapa indeks di Wall Street juga melemah seperti Nasdaq yang turun tajam di atas 1%? Atau seperti apa Anda melihat rupiah kita? Sebenarnya sih bagus ya, cukup stabil ya. Rp14.200an itu cukup stabil karena sebetulnya US Dollar Index itu kan sebetulnya menguat ya. Udah di atas 96,5 kalau salah sekarang kan. Jadi sebetulnya US Dollar-nya itu menguat, tapi rupiah kita itu cukup stabil gitu kan. Kenapa bisa cukup stabil? Kan salah satunya kan memang dana asing yang kita khususnya kayak pasar modal kan masih besar juga ya. 35 triliunan masih ya, year to date gitu ya. Terus juga trade balance kita kan rekod juga bulan lalu ya, Oktober itu sekitar 5,7 miliar kalau misalnya ya. Jadi setara total itu trade balance kita surplus sekitar 30 miliar lebih gitu US Dollar ya tahun ini gitu sampai Oktober. Jadi yang menarik TQ 2021 itu kita mencatatkan current account surplus. Yang biasanya kan kita selalu lebih familiar dengan defisit gitu kalau Indonesia ya. Nah kita itu surplus gitu. Jadi itu membuat memang Indonesia ini agak berbeda ya dibandingkan negara-negara lain pada waktu terjadinya COVID ini sebetulnya. Oke jadi bermain di rentan 14.200an, 14.100an itu tergolong masih cukup stabil mengingat dolarnya lagi menguat seharusnya rupiahnya tertekan dalam. Begitu ya Pak ya? Betul. Oke jadi sebenarnya masih performance untuk rupiah, masih cenderung stabil. Terima kasih telah menonton!